Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bangun pagi melihat televisi Ternyata ada Bu Sari di Jawa POS TV Dalam program kesayangan kita Belajar dari rumah bersama guruku Bagaimana kabar kalian anak-anak? Semoga kita semuanya dalam kesehat Yang di rumah maupun anak-anak kesayangan Semoga yang sedang sakit segera sembuh Amin ya robbal alamin Bu Sari disini tidak sendiri Bersama anak-anak kesayangan Bu Sari Kelas 1D dari SDNC.Pewetan 5 Halo Halo Selamat pagi Selamat pagi Sehat semuanya? Selamat pagi Sudah sarapan? Sudah sarapan nak? Alhamdulillah Dengan sarapan menjadi kuat Masih ingat anak-anak yang di rumah bersama saya Ibu Ramadhani Puspita Sari Dari SDNC.Pewetan 5 Kota Surabaya 30 menit ke depan Kalian belajar bersama saya Dalam program kesayangan kita Belajar dari rumah bersama guruku Anak-anak sekarang tema 3 kegiatanku Subtema 1 kegiatan di pagi hari Menyusun kata menjadi kalimat Dan membuat percakapan yang memuat ungkapan permintaan tolong Hari ini kita Apa saja busari yang kita lakukan? Yaitu Menyanyikan lagu Supaya kalian semangat Dan Mengenal arti kalimat Menyusun kalimat Mengenal kalimat permintaan tolong Dan membuat ungkapan permintaan tolong Semangat ya anak-anak Semangat Iya Kita bernyanyi ya Semuanya yang di rumah Busari minta kalian berdiri Anak-anak kelas 1D Berdiri Oh iya Coba Gafin Sebelum membelajaran dimulai Berdoa terlebih dahulu ya Gafin Halo Tundukkan kepala Kita berdoa ya Berdoa dalam hati mulai Berdoa selesai Ayo anak-anak berdiri ya Kita bernyanyi bersama-sama Selamat pagi ayah Selamat pagi ibu Selamat pagi kakak Pagi semua Bangun pagi-pagi Terus kita mandi Udara pagi Segar sekali Mentari pagi Mulai menimari Cahaya yang terang Berseri-seri Badan kita sehat Badan kita sehat Selamat pagi Ayo semangat Selamat pagi Selamat pagi ayah Selamat pagi ibu Selamat pagi kakak Pagi semua Bangun pagi-pagi Terus kita mandi Udara pagi Segar sekali Mentari pagi Mulai menimari Cahaya yang terang Berseri-seri Badan kita segar Badan kita sehat Selamat pagi Ayo semangat Lihat tepuk tangan Anak-anak bisa duduk kembali Terima kasih Sekarang siapkan alat tulis kalian Buku kalian Kita mulai belajar bersama bu Sari ya Jaga jarak pandangannya dengan televisi Jangan terlalu dekat Jangan terlalu dekat Supaya mata kalian tidak sakit Di sini ada gambar Gambar apa anak-anak? Suasana di pagi hari Coba kita sebutkan apa saja ya Gambar ini Ada matahari Rumah Pagi hari Pasti pagi hari yaitu terang Dan ada ayam berkoko Koko ruyuk Lalu ada anak yang sedang berolahraga Supaya sehat Ada tanaman Ada bunga yang tumbuh mekar Dan juga kupu-kupu hingga di tanaman tersebut Segar sekali ya suasana pagi hari Sekarang bu Sari akan menjelaskan Pengertian kalimat Kalimat adalah Susunan dua kata atau lebih Yang memiliki arti Lalu kalimat diawali dengan huruf kapital Dan diakhiri dengan tanda baca titik Ini ya anak-anak Pemakaian huruf kapital Atau huruf besar Dipakai sebagai huruf pertama Kata pada awal kalimat Contohnya Dia mengantuk Dia D-nya huruf besar Dia mengantuk Lalu pekerjaan itu belum selesai Pekerjaan P-nya menggunakan huruf besar Yang ini contoh huruf besar Atau huruf kapital Dari A sampai Z Ini sudah paham ya anak-anak Huruf kapital Anak-anak Anak-anak mari kita menyusun kata Di pagi Di pagi Ayam Hari Berkokok Susunlah menjadi kalimat Jangan kemana-mana Dalam program kesayangan kita Belajar dari rumah Bersama guruku Stok buffer vaksin Bisa digunakan Untuk mempercepat Terbentuknya Kekebalan kelompok Di tengah pandemi COVID-19 Militar Korea Selatan Memperketat penjagaan Dan pengawasan Bangunan tiga lantai Di daerah Zabziman Di dehu utara Tersebut runtuh Dan menyebabkan Semua orang terangkap Haji yakin Bruno Moreira Akan bermain bagus Di pertandingan berikutnya Termasuk tiga pemain asing lainnya Haji puas Dengan penampilan mereka Terima kasih telah menonton Hai 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 Anak-anak yang di rumah Anak-anak kesayangan Kelas 1D Halo Kembali lagi Halo Halo Ya kembali Ya Halo Masih semangat ya Kembali lagi Dalam program kesayangan kita Belajar dari rumah Bersama guruku Kita lanjutkan ya Anak-anak Menyusun kata Di pagi Ayam Hari Berkoko Ini adalah kata yang masih acak Mari bersama-sama Kita menjadikan kalimat Yang benar Coba Jawabannya apa ya Ayam Berkoko Di pagi hari Ayam Huruf kapital Huruf besar A yang di depan Menggunakan huruf kapital Paham anak-anak Paham anak-anak Kita coba lagi Menyusun kata kembali ya Anak-anak Di rumah Beni Merapikan Tempat tidur Siapa yang bisa Ayo anak-anak yang di rumah Ya Bisa Bisa Ya Betul Jawabannya adalah Beni Merapikan tempat tidur Di rumah Beni Nama orang Dan di awal kalimat Harus menggunakan Huruf kapital Soal yang ketiga Menyusun kata Saya Kakak Berangkat Dan Ke sekolah Coba Bu Sari minta Anak-anak kelas 1D Halo Halo Siapa yang bisa menjawab Oh ya Rizky Langit Rizky Langit Ya Rizky Langit Jawabannya apa Kalimat yang benar Bagaimana Ini Pakak saya Berangkat ke sekolah Iya Tepuk tangan Buat Rizky Langit Terima kasih Anak hebat Semuanya Sudah pintar ya Kita cek ya Saya Dan kakak Berangkat Ke sekolah Saya S-nya Huruf besar Huruf kapital Jangan lupa Anak-anak Dan di akhir Ada tanda titik Menyusun kata Mandi Aku Setiap Hari Hari Pagi Ini Kata yang belum Sempurna Mari kita Jadikan kalimat Yang benar Kata ini masih Acak ya Mandi Aku Setiap Hari Pagi Jawabannya Bagaimana Anak-anak Ada yang tahu Ada yang bisa Menjawab Ada yang bisa Menjawab Kelas Satu D Aku Mandi Setiap Hari Ia Hebat Benar Terima Kasih Lepuk tangan Kalian berarti Pintar Memperhatikan ya Kita cek ya Anak Aku Mandi Pagi Setiap Hari Di sini Kalian sudah Bisa Menyusun Kata Dari kata Yang acak Menjadi Sebuah Kalimat Yang benar Sudah Paham ya Anak-anak Halo Kelas Satu D Sudah Paham Materi Yang Musari Jelaskan Alhamdulillah Berarti Kalian Menyimak Dengan Baik Bagus Ayo Sekarang Semuanya Berdiri Tepuk ya Kita Bermain Tepuk Kalau Busari Bilang Tepuk Merah Satu Kali Tepuk Biru Dua Kali Tepuk Hijau Tiga Kali Ya Satu Dua Tiga Tepuk Merah Tepuk Biru Tepuk Hijau Bisa Bisa Ya Kita Lanjutkan ya Tepuk Merah Tepuk Hijau Tepuk Hijau Berapa Anak-anak Satu Dua Tiga Duduk Kembali Tepuk Tangan Silahkan Duduk Kembali Sudah Siap Kita Lanjutkan Materi Berikutnya Apa Itu Kalimat Permintaan Tolong Nah Disini Ada Gambar Keluarga Ada Ayah Ibu Kakak Serta Adik Kalimat Permintaan Tolong Adalah Ungkapan Meminta Bantuan Kepada Orang Lain Dengan Bahasa Yang Baik Dengan Bahasa Yang Sopan Mengerti ya Anak Ya Dimana Bu Sari Kita Mengucapkan Kalimat Permintaan Tolong Di Sekolah Jika Nanti Pandemik Sudah Berakhir Kalian Kembali Lagi Ke Sekolah Dan Bisa Juga Di Rumah Di Rumah Bersama Ayah Bunda Kakak Adik Kalian Yang Biasanya Di rumah Juga Ada Nenek Bu Sari Bisa Meminta Tolong Kepada Nenek Lalu Di Lingkungan Sekitar Di Lingkungan Sekitar Di Tetangganya Sama Tetangga Teman Kalian Bermain Mempunyai Teman Tentunya Kan Di rumah Ya Banyak Bu Sari Teman Saya Di rumah Untuk Bermain Jika Bermain Pada Saat Ini Harus Memakai Masker Dan Jaga Jarak Jangan Terlalu Dekat Ya Anak Jangan Kemana Mana Dalam Program Kesayangan Kita Belajar Dari Rumah Bersama Guruku Sesuai Dengan Surat Edelan Kementerian Perhubungan Pertanggal 17 September 2021 Kedatangan Penumpang Internasional Di Bandara Juanda Ditutup Kesini Dilakukan Menggunakan Komputer Dan Internet Sehingga Membuat Para guru Yang Tidak Akrep Dengan Hal Tersebut Harus Beradaptasi Saat Ujian Berlangsung Selain Terkendala Aplikasi Yang Kerap Error Juga Terus Berimbas Turunnya Jumlah Pemunjuk Pihak Memastikan Vaksinasi Kepada Bumil Tidak Membahayakan Bagi Janit Atau Talal Sampai Saat Ini Adam Menyelamatkan Sekitar 783 Ekor Kucing Dan Dia Selalu Memastikan Tiap Proses Penyelamatan Terima kasih. Hai 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 kembali lagi dalam program kesayangan kita belajar dari rumah bersama guruku kembali lagi belajar bersama Bu Sari ya ini adalah contoh permintaan tolong di rumah ada ayah dan Benny tolong ambilkan ayah kacamata di lemari jawab Benny baik ayah dengan suara yang sopan Di sini permintaan tolong di rumah ada ibu yang sedang memasak dengan putrinya ada percakapan antara ibu dan Siti tolong belikan ibu garam di toko sebelah ya Nah jawab Siti iya ibu harus dengan kalimat yang halus santun ya Perhatikan video ini Mas Jaki ayo bangun Tolong ya nanti dibersihkan kamarnya sama dirapikan Mas Jaki tolong bersihkan meja sama tajana Ya itu tadi video dari Zaki dan ibunya Zaki sedang tidur lalu ibunya membangunkan dan meminta tolong Zaki untuk menata tempat tidurnya Saat ibu menyapu pagi hari Zaki sedang membaca buku dan ibu meminta tolong kepada Zaki Zaki tolong bantu ibu membersihkan rumah dengan jawaban Zaki baik ibu langsung mengambil kemucing Kalimat permintaan tolong disini ada bu tolong ambil kemucing Contoh permintaan tolong di sekolah Teman-teman tolong bantu aku membersihkan kelas Tolong temani aku ke perpustakaan Tolong jangan buang sampah sembarangan Permintaan tolong di lingkungan sekitar Tolong bantu saya menyeberang di jalan raya Permisi pak boleh minta tolong tunjukkan alamat ini Bu bisa minta tolong saya menunjukkan dimana beli nasi goreng Ya itu tadi contoh ungkapan permintaan tolong dimana saja anak-anak Di rumah di sekolah dan di lingkungan sekitarnya Hari ini kita simpulkan apa saja materi yang ibu Sari tadi jelaskan kepada kalian Yaitu kalimat adalah susunan dua kata atau lebih Jadi ada dua kata atau lebih itu disebut kalimat Kalimat diawali dengan huruf kapital Dan diakhiri dengan tanda baca titik Halo anak-anak kelas 1D Tadi kita sudah belajar apa saja anak-anak Belajar apa saja tadi kita Materi tentang kalimat Lalu kalimat diawali dengan huruf kapital Dan diakhiri dengan tanda baca titik Sudah mengerti anak-anak? Ya setelah itu kita Materi apa? Kalimat Kalimat apa anak-anak tadi? Ya kalimat Iya kalimat permintaan tolong Iya minta tolong Kalimat permintaan tolong adalah Ungkapan meminta bantuan Kepada orang lain Dengan menggunakan bahasa yang baik Jadi kalau kalian meminta tolong kepada Orang lain harus dengan bahasa yang baik Sopan dan santun Apalagi kepada orang yang lebih tua dari kita Tidak boleh menggunakan nada yang keras Atau nada yang tinggi Tidak sopan ya anak-anak ya Nah setelah Bu Sari tadi menjelaskan Semoga semuanya paham ya Sekarang ada tugas untuk kalian Tugasnya yaitu Membuat video permintaan tolong Tentang kegiatan di pagi hari Lalu kirimkan videonya Kepada bapak dan ibu guru kalian Supaya mendapatkan nilai Bisa ya anak-anak tugasnya muda ya Halo kelas 1D Bisa ditunggu ya Tugasnya dikirim ke tim ya Terima kasih anak-anak Ya anak-anak Cukup sekian pembelajaran dari ibu Semoga kita semua sehat selalu Jangan lupa Terapkan protokol kesehatan Dengan memakai masker Mencuci tangan dengan air yang mengalir Dan menjaga jarak Serta hindari kerumunan dan mobilitas Kita tutup dengan bacaan Hamdallah Alhamdulillah Hirobbil Alamin Alhamdulillah Kita ketemu lagi Dalam session berikutnya Tetap dalam program kesayangan kita Belajar dari rumah Bersama guruku Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarokatuh Hati-hati